Warga Gang Piladamai Bahagia Balikpapan, Senin malam bergotong royong membongkar satu bangunan rumah yang berdiri di tepi pantai. Rumah tersebut dibongkar karena kondisi miring usai dihantam ombak besar. Sementara beberapa rumah lain kondisinya tidak kalah memprihatinkan. Bangunan yang berdiri di bibir pantai itu miring dan nyaris roboh. Beruntung rumah tersebut tidak berpenghuni hingga jatuhnya korban jiwa dapat dihindari. Sebelumnya warga sudah meminta bantuan PLN agar segera mencabut kabel listrik di rumah tersebut. Akan tetapi petugas tidak berani bertindak karena hujan. Kondisi bangunan yang kian miring membuat warga sepakat membongkarnya. Pertama-tama itu saya lihat itu tiangnya agak retak-retak. Pertama, terus kita hubungi suatu PLN, tolong dicek anunya, setromnya, jangan sampai ada membahayakan. Jadi PLN, pihak PLN ini ada dua orang datang di sini. Dia ngontrol. Katanya dia tidak mau meminai karena hujan. Takut. Terus itu aku bilang, ini rumah ini enggak rawan betul ini. Jadi dia bilang, nunggu aja hujannya. Jadi saya bilang, ya sudah. Pas saya waktu itu anunya, Pak, waktu robohnya itu sekitar jam setengah tiga. Warga sepakat membongkarkan anak khawatir rumah tersebut akan amruk. Jika itu terjadi, diakini akan membahayakan keselamatan warga sekitar. Amir Hanjah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikapan. Amir Hanjah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikapan.